what's up guys welcome back to guys 19 emm kali ini gue mau ngebahas road glide tapi sebenernya road glide ini gue udah pernah selesain dari 2018 tapi waktu itu kalo lo pernah cek videonya gue pernah bikinin cinematicnya tapi belum pernah gue review so kali ini gue akan nge-review rg 2018 cpo so let's go guys kali ini road glide nya sedikit berbeda kalo yang biasa kalian suka liat kita selalu bangun performance beggar or beggar performance kali ini temanya back in 2018 itu masih beggar kalo misalkan ini kali ini gue bahas dari belakang dulu ya iya ini lebih seru so belakangnya keren banget ya kayak batman ya ini road glide 2018 cpo temanya beggar tapi bukan performance beggar jadi jadi untuk beggar ini yang paling utama sebenernya di bagian bagian belakang so di bagian belakang ini gue pake apa namanya saddle back saddle back sama fender nya ini stretch ngomongnya apa ya stretch back stretch fender ini dari ricks motorcycle jerman jadi datengnya tuh plain ready to paint dan akhirnya kita di waktu itu dibantu sama mas fahmi free flow bandung untuk waktu itu gue maunya mas kalo bisa gue harus samain nih chat nya mau gimana pun juga harus sama jadi dari motor ini gue cuma kirim ke mas fahmi itu bagian back fendernya ya back kiri kanan lah ya kalo atasnya back lid nya ini masih pake standar karena ada speaker nya kan karena cvo ya terus gimana caranya pokoknya gue harus sama mas karena yang gue concern itu kan bagian warna orange nya nih orange nya lalu abu abu nya ini susah bro warnanya kalo misalkan lu iniin kan lu sama samain tuh susah loh susah banget menurut gue jadi tengah ke belakang itu kita harus repaint dan hasilnya itu luar biasa sih sebenernya sama plek semuanya bener bener persis sama gue cuman kasih mas fahmi itu side cover dan gilanya side cover nya sama ini tanpa motor ya tanpa motor side cover ketemu sama lining lining sama back nya itu sama semua dengan standar jadi ini sebenernya gue ikutin standar standarnya dia OEM paint job nya fender nya juga tapi jadinya seperti ini gitu sam keren ya keren ya keren bener ini dulu pas pertama kali jadi aja wih gila ini kan waktu itu kita mau ke beer garden nih 2018 iya ke beer garden waktu itu ini sekarang 2022 4 tahun yang lalu 4 years ago man iya dan so soan sekarang oke dan ini ee fitis design pertama kali gue pasangin disini iya bener nih jadi untuk floorboard nya ee derby cover liat disini derby cover nya ini di laser langsung dari ship fitis jadi ada garasi 19 nya ini produk pertama fitis yang gue pasang spesial order nya iya waktu itu ee fitisnya setiap kali juga spesial order gaya banget cuman ini aslinya warnanya merah nih merah tapi merahnya ya kemakan waktu lah ya udah agak udah agak pudar iya 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 dan waktu itu gue berusaha samainnya dengan rocker box nya kan merah 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 karena si VO karena si VO ada touch of red nya bukan sebenernya bukan merah merah banget sih agak orange orange ya orange ya sedikit orange ya dan yang paling menonjol lagi seat nya ini bukan bukan seat biasa loh ini bener bener kulit buaya men ini buaya nih ini kulit buaya kalau gak salah dua kalau gak salah eh bagian perut bagian perut bagian perut kulit ini perut buaya nih asli ini mahal banget ini kita dibantu sama etna dari tegep boots kulit buaya gede ya buayanya ya berarti ya gue gak bisa sebut sih owner nya siapa cuman buat temen-temen yang anak motor pasti kurang lebih tau terutama RGUG HDCI pasti tau ini motor siapa eh beliau emang suka buaya atau gak uler jadi boots nya jadi kalo pake motor ini boots nya udah pasti kulit buaya itu beneran men segini nih keren emang suka banget dia pake buaya ketawa ketawa gitu sih lu buaya hahaha lu buaya hahaha nah ini juga motor pertama yang motor pertama M8 touring yang gue pasangin tenapot TBR Shorty 2 in 1 dari sini muter dong muter dong eh kok kesitu dong biar bagus gitu loh agak susah ya sekarang ya kenapa sih bawel loh gitu guys nah ini pokoknya aksesorisnya semua fitis design air breeder floorboard point cover passenger saddle ledgenya saddle back ledgenya sand depan juga fitis design lalu nyalain dong nyalain nih ya orang ngerti eh mau nyalain nih wah sedap chill ya chill ya tambah strobo wujud sedap strobo rigid ini rigid ini ion oh rigid nya juga kedip-kedip ya ada ada ininya son apa kalo misalkan jadiin fog lamp doang bisa kalo misalkan mau ditambahin jadi strobo strobo nya itu ada modul nya lagi oke bisa ditambahin kayak gitu cakep ya gitu ini 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 one of the CVO RG favorit gue warna yang ini ya yang kedua number one yang yang warnanya merah yang warnanya merah merah tuh oh iya 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 ini 2018 2019 kalo ini tuh 2019 gitu kalo SG sih punya air handle bar nya gue pake modular Arlott Nest modular 11 in lalu master ramp nya tutupannya dari fitis design disini hydraulic juga tutupnya apa namanya fitis design ini hand grip hand grip kemarin masih pake yang standar cuma kita ganti ini yang ODI kemarin udah rada rada pecah berarti ini sekarang udah gak bisa gak ada heater nya ya gak ada gak bisa pake heater iya buat apa juga iya gak pake disini ya iya makanya oke bro kilometer nya masih 2300 bro motor nya jarang banget pake mirip deh sama street black eye kok oh iya bener kilometer nya segini nih iya 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 antik kalau ada yang mau boleh tuh kamu mau jual? mau jual berapa? di rumah oh iya lampu belakang nya juga fitis design nih bro udah kasih liat belum tadi belum ya lampu belakang nya fitis design iya keren kalo yang masih suka bergaya ke bagger mungkin ini bisa jadi referensinya sebenarnya gue juga punya kalau buat temen-temen yang masih suka bergaya bagger gue masih punya roadking joker ini sebenarnya ikonnya garasi 19 motor pertama yang yang gue bangun roadking 2012 itu full Arlenes nanti kapan-kapan kita review itu gue ada rencana gue pengen jual motornya jadi roadking 2012 kalau nggak salah kilometernya masih 5000 dan gue nggak pernah pakai dari awal sampai sekarang paling pakai tiga kali cuma turun kontes sekali di customer face sama yang warna hijau udah habis itu kita nggak pernah pakai sama sekali pelak 26 ini pelak 21 pelak masih standar ya pelak standar 21 karena peruntukannya memang masih pengen buat touring oke enggak yang enggak yang cuman apa City riding doang mungkin kelihatan nih ini di backnya dibawah sini nih dapet dari sananya ya Ricks motorcycle nya ada platnya nih Bro ada platnya ini platnya udah geradakan nih Bro iya soalnya buat belok-belok kan itu itu nggak sih nggak ya nggak sih kita masih ada videonya Oh iya kita masukin eh pas kita riding di Sudirman Oh iya Sudirman tapi iya itu nggak gitu kelihatan eh dari sore kemarin kelihatan kelihatan kamera bagus kok Iya yang kita habis dari birgarden itu iya 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 ya gaya banget ya diurangku bukan Birgardean apasih itu beer hall oh birholly eh gm panasnya minta ampun oh itu sih kill kasian tuh sih gila keren 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 nih spion apa tadi ini standar standarnya OEMnya nah ini sebenernya kalau settingan gue, nggak mungkin nih stangnya tidur begini, pasti at least agak naik nah karena bapak kurang suka mungkin biar nyaman, jadi ditarik ke belakang ini stang modular sebelah sini, lihat nggak baut-baut ini, baut-baut ini semua bisa kita adjust jadi kan badan orang kan ada yang lebar, ada yang lebih suka ke dalam, atau yang lebih flat gitu kan, nah ini semua bisa diatur ini very comfortable untuk road glide, lu bisa pakai di Fatboy, ini Fatboy juga ada nih, ini pakenya sama, ini stangnya sama, ini sama itu sama jadi kurang lebih tingginya seperti ini, oh iya ini bisa jadi ada baut-bautnya juga ya? lebar, lebar, sama bagian triple 3 nya juga pas, jadi menurut gue ya cakep sedap ya itu, windshield kita ganti, kayak clockworks agak lebih tinggi sekarang lagi jaman ya, clockworks yang warna-warni itu ya? iya lu kok nggak masang sih? ada, mau ada, warna apa aja? ada, gua ada ijo stabilo, merah-merah oh iya ada? ada, mau? Sg? mau mau? mau dong, mau dong, berapa? norcha juga deh norcha? duduk, spi-pi-piw, spi-pi-piw iyaa suara dong nih abis ini nih? suara, seperti biasa, kayak biasa dong suara-sara itu acarahh si laser 부� TBR kalau di CPO, jadi buat teman-teman yang suka nanya, M8, M8 enak nggak ya pake TBR, kencangan mana sama kerker? Jauh bro, enakan TBR kemana-mana, ya pokoknya kenapa 2-in-1, short, buat di mesin M8 udah pasti keluar suaranya Kan teman-teman banyak yang, wah suaranya nggak keluar pake kerker, pake CFR, apalagi Basani, Basani nggak keluar lagi Jadi menurut gua, makanya nih sekarang kan banyak nih teman-teman yang bangun Road Glide itu, M8 ke atas udah pasti gayanya performance, terlapot, tres, nggak sih? Oh nggak, itu cuma AI? Cuma AI? Iya nggak ada Tapi gua masih ada kalau lu mau Jangan dong, itu biar the one and only tuh TBR, nah jadi untuk kedepannya mungkin udah banyak nih yang pake TBR, orang pada suka, suaranya juga bagus Bagus, affordable, apa namanya, modelnya juga keren, gue pengen lagi nanti membawa brand kenal pot lagi yang lain, yang menurut gua juga bagus Jadi, kira-kira apa tuh merah? Jadi orang punya banyak pilihan, nanti ada kalau sudah di atas Oh tapi nggak trust kan? Oh nggak, trust sudah ada di atas Ya Allah, mau warna stainless, mau warna itu? Ada sewa, ada sewa So guys, what do you think about this bike? Lu bisa komen di bawah Kalau emang suka, menurut lu gimana? Kalau dari paint jobnya, emang warna CVO ini keren banget menurut gua Ini kalau misalkan slightly disini, ini warna hitam nih bro, ini hitam Ini kayak abu-abu metallic gitu kan? Iya keliatan Iya Ini gunmetal 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 Tau deh, ini apa nih sebutnya 2018 ya ini ya? 2018 Kebetulan kemarin motornya habis dipake acara JBR, terus udah gitu balik kesini sekalian service Engine stock ini? Apa? Engine stock lah, cuma remap fuel pack aja ya Ini orang gara-gara main diesel jadi begini nih Itu Itu aja bro Oke Gimana menurut kalian? Comment di bawah Kalau emang suka bilang suka, kalau nggak suka jangan gitu ya Iya, kalau nggak suka jangan ya Iya, 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 iya Kalau nggak suka jangan Iya Aduh Reading positions Wah, ini kalau posisi gua ini gua kurang suka Stangnya kurang naik ya Kurang naik ya Kalau buat you Kurang suka gua Harus dinaikin sedikit kayaknya pasti lebih nyaman buat gua Gitu Dan lebih keren Pastinya lah bro Kalau ini agak sedikit kayak bapak-bapak Meskipun gua udah bapak-bapak ya Aduh Oke 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 So I think that's it for today Gua sih tadinya pengen keluarin nih Apa kita mau keluarin lagi? Gelap loh Gelap ya? Bunga motornya segitu banyak tuh Iya sih Bungkar lagi Udah deh Tadi nggak ada masa hajib lagi Nampus lu minat titik Mendingan lu masukin nanti video-videonya yang kemarin Jadi ada keliatan Biar orang tahu ya Yang belum subscribe garasi biar tahu Jangan lupa subscribe juga Supaya kita bisa bikin konten yang lebih baik lagi Menarik lagi Siapa tahu bisa jalan-jalan kemana-mana lagi kita bikin konten Iya nih guys Yang gua seselin kemarin Gua pas JBR gua nggak bisa pergi Padahal menarik banget tuh ya sana ya Ada drag-nya Ada drag race Kita banget itu kok Anak-anak performance beggar Indonesia Terus anak-anak Club Style Jogja juga Motornya keren-keren banget Sayang banget gua lagi nggak bisa banget kemarin Semoga next time Next year lah ya kita bisa join ya Iya lah Lu turun jadi joki dong Oh udah pasti joki kita apa Kita siapin satu motor Ya tolong lah siapin lah Sama wear pack ya Tapi jangan pakai senal jepit Ya gila ini Intinya juga nggak bener nih kadang Oke guys jangan lupa di subscribe Di like and share And jangan lupa juga kita punya Tokopedia Tokopedia lu bisa buat yang males WhatsApp kesini Bisa langsung lihat barang-barang kita disana Langsung klik stock banyak Mungkin belum semua barang yang kita punya kita masukin disana Ada beberapa yang kayak apparels Ada trash-in Ada build well Ada TBR Nah kalo mau nyicil Sekali-liat kan bisa disana Ih ada berapa aja tuh kok Cicilan 0% Ini luar biasa 3612 Tergantung terdekat yang lu pakai lah Asik luar biasa Pelator juga bisa Kalo lu mau beli barang Lu udah nggak bisa lewat disini langsung Lu mau cicilan atau lu mau apa Lu ditokopedia aja sana ya Jangan ke gue Berat Nggak kita udah mainnya udah diesel kok Udah nggak main hal lain dah Oke guys Thank you so much for watching Apa namanya Please subscribe Jangan lupa merchandise Bentar Mana? Lempur dong Jangan Sini kok Jangan cut rock begitu Kita bisa masukin Fotonya disini lebih bagus Gue lebih suka kayak begini Aduh Fotonya juga masuk Bentar disini Dobel-dobel Sorry ya guys Garacy 19 punya merchandise yang baru Sorry banget baru topi Tapi kita soon Kita punya 5 design Apa namanya t-shirt Nanti kalo misalkan udah launching pun Pasti kalian akan tau So ini bisa dibeli di tokopedia Topinya keren Ini Apa ini ya Tracker Flag switch sih Tracker hat Iya kan Camo Ini logo Garacy 19 Kelih tau nggak Lihat dong Gila Lu pasti mau? Belum gue kasih kan? Iya nggak dikasih-kasih Kelih banget Mana? Oke guys That's it for today I'll see you in the next video Garacy 19 Built to Inspire